Pemirsa sebanyak 36 mahasiswa dari University Technology Petronas Malaysia mengikuti inbound di Universitas Brawijaya, Vokasi. Selama berkegiatan di kampus UB, mereka tidak hanya melakukan kegiatan akademik, namun juga membuat proyek website untuk membantu UMKM di daerah jetak. Melalui website ini, nantinya UMKM di daerah jetak dapat mencaring bangsa pasar yang lebih luas. Fakultas Vokasi UB terus menjalani kegiatan dalam sekup internasional, salah satunya dengan hadirnya 36 mahasiswa dari University Technology Petronas yang datang ke kampus Vokasi UB untuk melakukan inbound. Ketua Pelaksana Inbound Andi Radwi Wiranugraha menjelaskan bahwa kegiatan inbound ini merupakan program internasional vokasi agar mahasiswa dari dua kampus berbeda ini mampu bekerja sama. Nantinya, mereka akan membuat website untuk membantu UKM di daerah jetak agar dapat go global dan digital melalui website. Jadi program inbound itu adalah seorang inbound, berarti ada mahasiswa dari luar UB, ini itu adalah dari Malaysia Universitas Teknologi Petronas yang datang ke khususnya Vokasi UB itu melakukan kegiatan. Kegiatannya ini kalau misalkan inbound itu harus ada kaitannya dengan kegiatan akademik. Ini untuk kegiatan akademik itu memang ada, karena sehari-hari dari Senin sampai Jumat, terus Senin sampai Selasa lagi itu kegiatan di kelas lebih selama tiga jam berhubungan dengan pembuatan website. Selain itu, para mahasiswa Malaysia ini juga akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengenal dan mengetahui kearifan lokal yang ada di Jawa Timur bersama dengan mahasiswa Fakultas Vokasi UB. Terima kasih telah menonton!